Halo guys, saat ini saya sekarang sudah berada di dalam Nissan Levina tapi Nissan Levina yang bukan tipe VL tapi tipe VE, Matic jadi tipe menengah atau tipe terbawah untuk Matic ya tipe terbawah tapi untuk Matic atau kalau untuk keseluruhan lini tipe menengah jadi seperti ini penampilan dashboardnya interior kabin dashboard depan jadi bisa dilihat setirnya ya kelihatan dia nggak ada sama sekali untuk tombol audio apalagi untuk tombol bluetooth tombol untuk misalkan untuk info cuma ada disini aja nih disini ada nggak ya? oh disini nggak ada mana ya tombol infonya biasanya ada disini nggak ada juga berarti dari sini itu bedanya disitu sih sama nggak ada tombol untuk klis kontrol juga nggak ada polos ya jadi apa-apa disini gitu minus sih minusnya disitu sebenarnya kalau suka ganti-ganti audio kan enak dari sini nggak perlu gini-gini gitu ya capek pegel dengan sini tapi ini simple sih tapi ini ini udah silver krom tapi bukan krom silver aja ini polos aja kemudian audionya juga standar double din tapi bukan layar simple sih ini ini cuma audio biasa gitu terus ini standar ini juga masih sama untuk untuk ada hasard sama untuk AC atau model kotak sama sih semuanya juga ini ada untuk sirkulasi udara ini yang internal aja ya biar aman jadi nggak debu luar nggak masuk kemudian untuk charging dan ini untuk oh ada USB-nya disini jadi rapih disini nggak ada disini kabelnya ya tapi disini lebih rapih tapi kalau kabelnya panjang justru repot gitu karena kabelnya mau ngual-ngual disini gitu ya ya gitu tapi bisa taruh sini ya secara ini sama sih kita lihat ini dia carbon look tapi masih plastik tapi carbon look kalau yang di VL kan dia kayu ya bagusnya disitu ini juga bukan krom ini mobil kalau Anda ingin kesederhanaan simple yang penting merasakan kenyamanan Livina atau setara expander tapi nggak mau repot ada ada apa namanya ada fitur-fitur nggak terlalu pentingin mending mobil ini aja guys gitu ya seperti itu guys penampakan singkat dari Nissan Livina yang lain sama untuk tipe VE ya tipe VE kalau secara interior ini bahas interior untuk eksterior sih paling ban aja menurut saya sih sama garnis-garnis ban nya itu dia bukan ring 16 tapi ring 15 jadi lebih sedikit lebih pendek grand clearance nya ya menurut saya kalau saya disupili VE atau VL saya mending VE aja sih simple mobil apa sih kita tujuannya mobil kan kenyamanan saat berkendara dan naik gitu loh kalau audio ya suka diganti-ganti yaudah gini-gini aja tapi lebih murah 10 juta tipe VE itu lebih murah 10 juta dan Matic itu penting jadi nyaman ya secara keseluruhan ini orang Jepang buat mobil Nissan ini dan Expander ya atau saya nyebutnya Nissan Livina ini itu benar-benar bagus sekali saya duduk disini masih nyaman belum jalan nih tapi saya merasakan kenyamanan gitu secara keseluruhan bagus ergonomisnya kursi juga enak terasa nih gak bikin pegal tinggal dibawa jalan aja gimana gitu apakah oke tenaga juga kehalusannya ya gitu belum belum tau oke guys gitu aja dari saya singkat untuk yang tipe VE ya oh ini bisa muat 3 cup holder ada 3 botol 3 gelas mantep oh ya kita hitung akomodasi yuk ada 1 2 3 botol di sebelah juga 3 jadi 6 botol disini 8 total di depan bisa 8 botol guys gitu ini dashboardnya keren sih rata gitu oke guys gitu aja dari saya saksikan CV video selanjutnya ya guys thank you halo selamat menikmati